Intro Selamat malam semuanya, welcome di Unlock With Me Billy Boon dan seperti biasanya pada malam hari ini kita akan kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa yang akan mengunlock pemikiran kita, membuka perspektif kita tapi seperti biasa saya pengen ngajak teman-teman semua untuk siapin catetan ya dan nanti catet apa aja yang kalian suka dari yang dihadirkan, yang disampaikan oleh kedua narasumber pada malam hari ini kemudian nanti di akhir acara ke Instagram saya, at Billy Boon YOT kemudian tulis apa aja yang kalian suka, nanti bisa menangin dua buah kacamata persembahan dari Opticsys dan juga buku saya yang berjudul YOT Updated dan juga Why tanpa berpanjang-panjang lebar, saya mau langsung mengundang, please welcome Chef Arnold thank you, selamat malam, thank you Um Billy udah diundang kesini ya jadi kita akan membahas masa depan kuliner di Indonesia kurang lebih seperti apa dan kira-kira ke depan itu bagaimana jadi kita akan share, saya akan share experience, pengalaman dan juga kurang lebih semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan juga sedikit insight untuk dunia kuliner Indonesia nah sebelum kita bahas masa depan kita akan bereskan dulu satu hal yang sangat penting dan juga mungkin ini karena terlalu banyak orang di Twitter yang ngomong dan juga memberikan kasus apakah masak itu cuma untuk wanita? jawabannya, no apakah cowok memasak itu tidak maskulin? jadi gini, kita harus kasih tau gak ada soalnya cowok masak kalau kita lihat secara studi di industri di hotel, di restoran 80-90% itu cowok kenapa? karena masak di restoran bukan di dapur rumah kerjaannya itu sangat berat kita diwajibkan untuk berdiri, kita diwajibkan untuk konsisten kita diwajibkan untuk mengangkat hal-hal yang berat nah setelah itu bagaimana kita akan bahas bagaimana kita membuka restoran dunia F&B yang lebih rame bukan cuma 3 bulan saja yang pasti nomor 1 yang saya boleh berikan tips yaitu adalah jangan ngikutin hype bukan berarti kita mengikutin hype kita akan rame selamanya tidak karena apa? karena hype itu akan selalu ada waktunya untuk stop dan kalau misalnya kita ngikutin orang-orang apa yang lagi hype kita tidak memikirkan panjang bagaimana kita menstrategikan bisnis kita setelah hype itu habis ya kan? jadi create a business ngikutin hype boleh tapi you have to think beyond the hype bagaimana kita bisa membuat customer-customer ini dan juga produk kita menjadi habit habit dimana para tamu selalu balik dan juga melihat pastinya juga kedua harus research apa sih yang kita mau jual? bagaimana sih marketingnya? apakah lokasi ini bagus? apakah produk kita bagus? research itu sangat penting tanpa research kita akan berantakan ya kan? kalau zaman dulu kita buka restoran dengan zaman sekarang berbeda orang tua saya kalau misalnya marketing harus taruh di yellow pages sekarang berbeda dan justru di era sekarang ini membuka bisnis F&B itu sangat mudah sangat-sangat mudah karena kita bisa mengakses semua data dan juga untuk research untuk promosi pun sangat gampang melalui digital yang pasti setelah research kita harus mengetahui kita kekurangannya apa dan juga kelebihannya apa dari kompetitor kita yang lain kita pun juga harus berinovatif inovatif dari apa? dalam kita mempromosikan produk kita dalam produk itu tersendiri dan juga harga harus kompetitif kompetitif but bottom line produk kita itu harus mantep jangan cuma ngikutin hype saja nah kalau cerita background itu ada ibu saya ada kakak saya dan juga adik saya nah tahun 1998 kita pindah ke Sydney 2015 Merintis Koi Dessert Bar di Sydney 2017 masuk ke majalah Forbes 30 under 30 Asia nah ini adalah kakak saya kamu bisa ditanya Ronald itu siapa? Ronald itu adalah kakak saya yang ngurusin semua bisnis yang ada di Sydney di Australia dia bagian director company director terus setelah itu ada saya sendiri yang both di Sydney dan juga di Indonesia ada adik saya juga Reynolds Purnomo that's who we are Purnomo Brothers nah kita akan membahas bagaimana sih kita memulai bisnis F&B kita membahas bahan-bahan dasarnya pilih menu yang tepat otomatis produk yang baik dan juga yang kita kuasai dan kita percaya dengan produk tersebut nah setelah kita menguasai kita study research dimana kita membutuhkan supply dan juga demand branding and packaging sangat sangat penting nah branding and packaging itu eye-catching kita harus membuat sesuatu yang seperti yang eye-catching dimana menarik public interest kalau ngejar cewek ya kan bedanya zaman dulu dan juga zaman now di new normal ini apa sih kalau buka dunia F&B dunia F&B zaman dulu itu semuanya serba manual sebelum ada mesin post system kita gak bisa ngomongin iPhone deh sebelum ada mesin post system semua itu pakai nota dicatat pakai tangan pembukuan semua pada berantakan ya kan cara kita berpromosi eh om Billy gue bikin ini dong cobain dari tetangga ke tetangga ya kan pakai yellow pages masuk koran kalau sekarang zamannya udah beda tinggal bukakan Instagram keluar kita bisa blast lewat WhatsApp kita bisa blast lewat social media kita dan kita bekerja ini sangat-sangat extra effort zaman dulu kita gak tahu data kita populasi anak muda dimana orang tua dimana orang lebih suka apa suka snack makannya apa kita gak tahu nah sekarang karena ada teknologi teknologi ini memudahkan kita untuk mengakses produk kita dan menaruh produk kita di marketplace nah teknologi di F&B itu sangat banyak sangat besar dan dengan keadaan seperti ini kita harus melayani tamu kita langsung di rumah dan juga semua pada mau cepat gak bisa lama dan memang secara dunia berputar di new normal new normal ini dan juga dunia F&B digital sekarang ini orang lebih mau casual contoh karena kita kalau misalnya kita udah tahu working from home secara psikologi secara restoran pemilik restoran kita tahu kalau misalnya tamu-tamu ini pada di rumah gak mungkin orang-orang di rumah pengen makan makanan restoran jadi cara kita mengeluarkan produk cara kita memfoto kita posting di Instagram dan lain-lain cara kita komunikasi keluarin menu itu harus yang comforting di rumah gitu of course dengan protokol-protokol kesehatan yang ada itu harus disuarakan bagaimana kita grow your business F&B business dengan sekarang promosi-promosi itu sangat penting kalau orang masih mikir oh kita promosi cuannya itu sedikit sebenarnya kita harus memikir dengan kebalikan kalau misalnya kita punya data dan juga kita mengerti pembukuan dengan baik justru promosi itu mungkin gak datang sekarang tetapi investment untuk ke minggu depan bulan depan dan lain-lain berkolaborasi kolaborasi itu sangat penting karena apa kita contoh mau mungkin kolaborasi ini mungkin bisa mengadakan event atau berkolaborasi dengan influencer-influencer dan juga blogger-blogger tapi ada tipsnya contoh seperti ini kalau saya jualan kopi kopi sekarang ini dikonsumsi dengan anak-anak muda bukan orang tua saja dulu cuma orang tua yang minum kopi nah orang sudah bosan dengan food blogger karena pasti postingnya semua makanan nah kita mau next level bagaimana caranya oh saya pengen kopi ini kopi produk saya ini menjadi lifestyle dan juga orang bisa traveling ya kamu cari orang yang sesuai dengan produk kamu nariknya kemana selain dari cuma konsumsi makanan kita cari influencer yang lifestyle kita cari influencer yang traveling dan juga orang-orang secara konsumen mikir oh ternyata kopi ini bukan cuma pagi aja bukan cuma capek aja ternyata fun juga buat lifestyle karena kopi is a lifestyle ya kan dan juga kita harus invest di skill skill is very important jadi kita harus build kita punya skill untuk produk kita selalu baru kita bisa renew karena apa trend zaman tahun lalu sama sekarang sudah berbeda dan juga skill kita apa kalau kita sudah merasa mateng di satu set contoh masak karena kalian di F&B bisnis bukan cuma food and beverage tapi ada bisnisnya investasi di diri kalian sendiri bagaimana saya belajar untuk mengembangkan bisnis kita mungkin keuangan purchasing dan juga marketing packaging itu sangat penting harus tahu ciri khas kita walaupun kita dengan era-era sekarang yang berbeda dengan tone of promotion yang berbeda kita harus tetap mengeluarkan ciri khas kita walaupun tone of voice of marketingnya sudah berbeda tapi orang begitu tahu mereka tahu langsung ciri khas contoh Arnold Julit nah jadi ciri khas gitu kan nah tapi harus konsisten gitu oke jadi menurut saya masa depan F&B di Indonesia adalah everything is going digital dan juga kenapa harus digital karena platformnya sudah ada fondasi blueprint untuk digital untuk dikembangkan itu sudah ada dan yang kedua akan seperti Jepang dengan packaging yang inovatif dan juga efisien dan produk-produk tersebut easily access dari makanan berat dan juga ringan thank you saya Arnold Purnomo gimana gua bisa nyalurin atau bisa membagikan bit of my cooking ke lebih general kalau naiknya terlalu cepat turunnya juga cepat seperti saham ya kan bro thank you so much udah berbagi tentang pandangan ke depan berarti F&B sebenarnya bukan cuma di Indonesia doang ya yang akan going digital i think semuanya udah going digital karena kalau misalnya kita lihat the world is getting smaller dimana kita bisa mengakses dunia kita dengan satu smartphone ya kan dan ya the platform is there everybody is going digital oke penasaran mau nanya dulu so chef Arnold ini cuman cuman seorang chef atau master chef chef Arnold ini apakah cuman master chef atau seorang chef atau cuman master chef master chef itu brand oh it's a brand it's a brand itu bukan kayak bukan kayak suhu di shaolin gitu loh bukan master chef is a brand apa acara TV yang dari UK dan lain-lain dan orang-orang pernah mikir semua yang master chef ini jadi kebiasaan master chef itu itu kayak sifu master bukan it's actually just a brand oh it's a brand oke oke tapi bisa beneran bisa masak dong diantara Purnomus Brothers siapa yang paling jago masak lu jangan-jangan orang TV doang kalau masak apa dulu nih kalau misalnya kita dari kita bertiga sebenarnya ada my mom kan and my dad juga kita semua itu masak mama sama papa itu udah punya restoran dan juga masak sebelum kita lahir waktu lahir punya restoran juga mama pastry pastry oke kalau papa lebih ke masakan asia oke kalau kakak saya si Ronald itu dia juga bisa bikin pastry tapi lebih ke production kue-kue production adik saya ke fine dessert yang lebih fancy-fancy yang kemarin di master chef rame dan lain-lain kalau saya saya lebih makanan lebih savory savory yang asin-asin ya yes kayak bapak gitu kayak bapak ya kan mirip sama sama gue nih bikin masak masakan yang asin-asin oke nah jadi sekarang ini oke orang-orang taunya sebagai master chef gitu kan even pernah ngeliat di twitter yang mencoba membuli chef Arnold yang ini apa di tv segala macam backgroundnya ada kuliner gak gitu-gitu kan segala macam lucu juga sih orang zaman now ya social media ngebully gampang tanpa riset duluan kan gampang kan orang-orang bila-bila asal bacot salah minta maaf klonifikasi 5 4 3 2 1 ampun gitu ya gitu ya ya kan oke nah itu gue udah udah gini di sharing ke kita-kita yang nonton yang pengen tau dong waktu itu ada di benaknya chef Arnold dan partner salah satu partnernya ada Gibran Gibran Kaisang gitu ya nah jadi yang ada di benak co-founder waktu itu untuk menentukan pengen bikin mangkoku deh mangkoku ini kan rice ball kan rice ball gitu waktu itu apa yang ada di benak gitu di benaknya dan kenapa pede akhirannya untuk ngebuka itu kenapa bukan bikin gado-gado Arnold misalnya ngerti maksud gue oke gini kan semua orang pada nonton oh master chef ya kan acara tv dan lain-lain gitu jadi orang-orang pada merasa makanan ini cuma makanan mahal aja sih yang kita punya restoran cuma di Australia dan lain-lain waktu pulang ke Indonesia kurang lebih sekarang base-nya udah di Indonesia masih bolak-balik kepikirannya kayak gini gimana gue bisa nyalurin taste atau bisa membagikan at least bit of my cooking ke lebih general daripada orang-orang ke restoran yang mahal dan juga di Australia gitu kan oke terus gue konteks di Gibran dan mas ada ide nih mau buka restoran seperti ini kalau misalnya kita berdua kita apa namanya kita jalanin secara kita punya profile dan lain-lain supaya kita bisa get bigger audience yuk kita ini karena visi-misinya saya ingin masakan itu bukan cuma dilihat di tv bukan cuma di youtube tapi lebih bisa dinikmati ke semua orang nah pertanyaannya gini kenapa rice ball misalnya gitu deh gini ada yang ngomong yang mas Billy itu chef Arnold karena udah ngetop jadi dia buka apa aja juga udah pasti sukses follower twitternya berapa sekarang? 1 juta verified lagi sombong oke 1 juta lebih instagram berapa? 1 juta 1 juta lebih nah jadi sekarang nih semua yang nonton kita itu lagi punya skeptic skeptic? oh karena ini ya jelas aja boleh dibilang chef ngebuka semuanya sukses karena jutaan ayo buat mereka gini buat mereka yang belum jutaan yang mereka cuman followernya 1.500 nah gue bakal sharing nih kayak gini orang seperti itu bilang never take gue bukan orang yang take my status as granted oh karena gue ini gue langsung abuse enggak gue buka restoran di Sydney monkey's corner dengan adik gue yang master chef Australia buka sebelah-sebelah nih buka gue expect oh jeda langsung rame tempatnya kecil langsung rame buka 8 bulan sepi gue sampe depresi loh itu ya jadi gue gak bisa dibilang oh karena ini ada waktu pemikiran dulu buka restoran oh kita ada haji mumpung dengan nama adik dengan profile kita nobody cares di Australia so kita buka koi yang dessert bar itu rame sehari bisa seribu orang lima ratus orang kita disebelahnya doang gue cuma ngejagain ngejagain kosong kok gue juga bilang kakak nih ada bilang hari minggu pertama buka oke kita store modal ini kalau misalnya lo gak puterin minggu depan lo mikir deh caranya nutup gimana maksudnya nutup tutup aja rasaran ini oh iya langsung motivasinya kayak gitu jadi waktu itu so that's why waktu 8 bulan itu itu periode yang paling dalam menurut gue depresi i went through belajar banyak loh ya belajar banyak dari kita operasional secara efisiensi bagaimana kita get traction slowly dan juga yang pasti yang gue belajar gue saking stressnya itu gue cuma ngeliatin satu poin hal-hal yang beberapa yang gue harus tekuni dulu setelah itu move to bigger things bigger things and tempatnya itu restaurantnya cuma 20 sitter kecil cuma tempat 20 sitter sampai setelah 8 bulan itu lo tau rame satu hari itu bisa berapa orang berapa? 100? dari 20 sitter 280 280 consistently hampir everyday wow nah dari situ gue belajar banyak dan gue kalau misalnya pemikiran kayak gitu ya normal orang bisa mikir kayak gitu tetapi gak semuanya tentu bisa jalan gak semuanya kita bisa abuse oh bukan rasa langsung rame pasti enggak enggak tentu dan bahaya kan ada fondasi yang ada pribahasa atau inilah prinsip yang bilang kalau naiknya terlalu cepat turunnya juga cepat seperti saham ya kan kita lagi ngomongin saham terus ya biar anyway tunggu dong satu hal yang saya juga pengen tekankan disini buat pemirsa adalah berarti dalam berbisnis F&B even seorang chef Arnold yang udah terkenal partneran sama Gibran dan teman-teman yang lain gitu itu juga tetap menyarankan ketika memulai sebuah bisnis dari yang kecil dulu aja dari tadi ya 20 sitter gitu ya karena gini banyak banget anak muda yang bilang saya kalau ini cuma tadi udah dibilang ya lupain gengsi ya banyak orang yang bilang saya mau buka restoran saya mau bukanya yang keren dong gitu 300 ada loh waktu kita buka Mangkoku itu sebelum kita buka Mangkoku pertama kali itu itu berapa sitter Mangkoku cuma di Ruko kan di Tanjung Juran cuma paling 4 30an tapi mostly kita lebih fokus ke sebenarnya OJOL karena nah waktu kita buka kita udah bilang meeting kita ada meeting kita ekspektasi seperti ini kalau misalnya gak jalan yaudah setiap dari kita siap untuk loss lah ya dan juga gengsinya udah gak ada maksudnya kayak gini orang pikir gue juga ada omongan kok loh katanya Masterchef katanya Chef Arnold yang di TV sama ini punya koi dessert bar buka jualan nasi endok 19 ribu makannya itu dia makanan rice bowl segini cuma 54 ribu kan bukannya harusnya yang jutaan yang ratusan ribu iya dong bukannya kotak bintang 5 Chef Arnold gitu-gitu dong well the thing is dari prinsip dari awal gue mau everybody gue upgrade everyone bukan gue downgrade pemikirannya kayak gitu gue ingin reach out a bigger audience bigger customer supaya oke this is my food mungkin orang suka mungkin gak preference but at least this is me gue coba dan juga try to apa namanya introduce supaya setiap orang bisa makan at least rice bowl dan juga have bit of quality bukan makanan-makanan yang murah itu gak sehat gitu oke men thank you so much udah sharing thank you so much banyak banget yang banyak banget yang lu udah share pada malam hari ini dari pengalaman ternyata seorang Chef Arnold juga pernah hampir depresi 8 bulan jalan depresi 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 karena 8 bulan sepi gitu ya jadi jangan nganggep yang mukanya sekarang ini kinclong keringetan parah sekarang ini mukanya kinclong karena happy-happy aja sukses terus gitu ya tapi anyway men sehat terus sukses terus amin thank you terus berkarya ya alright don't go anywhere cheers men awal karir saya sebagai peternak itu tidak mudah berawal dari saya menjadi tukang panggul di pasar-pasar siapapun nantinya bisa punya ternak tanpa mereka harus punya lahan dulu oke masih di unlock with me Billy Boon saya pengen ngingetin sekali lagi nanti di akhir acara ke instagram saya at Billy Boon YOT kemudian tulis apa aja yang kalian suka dari dua narasumber pada malam hari ini nanti dapetin dua buah kacamata persembahan dari OpticSys dan juga buku saya buku yang on top updated dan juga buku why alright so without any further ado please welcome Mas Santo selamat malam semuanya saya Santo saya peternak milenial sebagai milenial saya juga ingin seperti 69,1% milenial lainnya yang ada di Indonesia yang ingin menjadi wira usaha bidang yang saya tekuni yaitu di bidang agritek di peternakan tapi menurut data banyak para milenial yang lebih suka ke fintech maupun e-commerce padahal di bidang agritek juga menarik asal kita terapkan teknologi yang maju di situ dan yang kedua para milenial lebih memilih untuk menyukai e-commerce maupun fintech karena dia cenderung berkantor di kota-kota besar sedangkan mungkin agritek itu kita bisa lakukan semua di pedesaan atau di tempat yang jauh dari kota besar padahal laju urbanisasi di Indonesia itu termasuk yang tertinggi di dunia menurut data 68% penduduk Indonesia itu di tahun 2025 akan tinggal di perkotaan-perkotaan besar bayangkan kalau sampai ini terjadi di Jakarta nah karena itu saya lebih memilih untuk tinggal di kota kelahiran saya yaitu di Magelang untuk mengembangkan potensi wilayah tersebut yaitu menjadi peternak awal karya saya sebagai peternak itu tidak mudah berawal dari saya menjadi tukang panggul di pasar-pasar sampai saya menjadi karyawan di tempat-tempat kuliner khusus untuk kambing dan semua itu saya lakukan karena saya ingin mempelajari menjadi peternak yang benar-benar sukses sampai saya ketemu dengan PT Ternak Kambing Indonesia yang pada Agustus 2019 PT ini baru punya ratusan ekor kambing dan sekarang setelah saya dipercaya sebagai CO PT Teki itu sekarang kita sudah punya ribuan ekor kambing yang tersebar di seluruh Pulau Jawa dan ini sekilas kandang-kandang Teki yang ada di Pulau Jawa Teki atau PT Ternak Kambing Indonesia itu mengedepankan peternakan yang modern yaitu setiap kandang kita kita siapkan dengan CCTV jadi 24 jam kita bisa pantau aktivitas yang ada di kandang peternakan kita terus yang kedua pakan kita pakan yang modern pakan yang instan karena karena rata-rata milenial itu lebih suka yang instan-instan saja jadi Teki berusaha menjaring para milenial itu biar bisa untuk gabung pada PT Ternak Kambing Indonesia dan peternakan kita juga diawasi 24 jam penuh oleh dokter hewan yang terpercaya dan Teki atau PT Ternak Kambing Indonesia itu juga peduli akan populasi domba di Indonesia di kabupaten saya di kabupaten Magelang itu setiap tahun kita kekurangan 32.000 ekor kambing atau domba kita kalau mau potong kambing itu minimal di umur 5 bulan tapi kalau kita motong kambing itu hanya kita butuh waktu 1 menit hitung saja itu jadi dengan perbedaan selisih waktu kayak gitu berapa kebutuhan populasi yang semakin menipis di Indonesia dan tim-tim kami di Teki itu semua rata-rata milenial yang mereka sadar bahwa mereka lebih cenderung untuk memanfaatkan atau mengembangkan potensi di wilayahnya dibandingkan melakukan urbanisasi ke kota dan siapapun nantinya bisa punya tenak tanpa mereka harus punya lahan dulu dengan bergambung bersama kami dan kita menggandeng partner kita yaitu Bishare nanti siapapun bisa berinvestasi di situ di Bishare ID manfaat-manfaatnya sangat banyak jadi nanti para mitra kami mitra Teki itu bisa berinvestasi sambil belajar gimana cara bertenak yang benar gimana nanti cara pemasaran yang benar itu semua nanti tersedia di PT Teki sekian dan terima kasih saya pengen semua itu malah menjadi tantangan 300 sekor dibawa semua kambing gak ada uang gak dateng Mas Santo thank you so much udah sharing menarik banget ya tentang peternakan domba sekarang ini jadi peternak milenial yang tadi ada satu slide yang saya suka dulunya ngawalin karir ngangkat kambing di pasar-pasar sekarang ini masih ngangkat kambing cuman di peternakan sendiri sombong gak sombong emang kenyataan ya emang kenyataan emang kenyataan oke nah gini dari sekian banyak profesi ya kenapa pengen jadi peternak domba apakah ini apakah ayah juga memang peternak domba dulunya atau gimana ya jadi dulu saya setelah lulus SMA itu dikasih dua pilihan kalau meneruskan kejenjang kuliah semua nanti saya dibiayai dibayarin orang tua iya pasti tapi kalau terserah kamu mau dengan cita-citamu jadi apa orang tua silahkan terus saya punya pikiran wah saya pengen nih jadi wirausa aja kan gitu bodohnya saya saat itu saya langsung bilang ke ayah saya uang untuk kuliah saya minta dong untuk wirausaha jawaban ayah saya waktu itu kalau kamu mau jadi wirausaha cari sendiri uangnya saya gak mau kasih kamu padahal permintaannya masuk akal kan orang tua mau nyediain biaya untuk kuliah terus masanto gak mau kuliah ya minta duitnya aja mentahnya aja gitu kan gak dikasih itu ya untuk membuka wirausaha gak dikasih itu ya gak dikasih saya sempat mikir apa saya mau lanjut kuliah dulu ya dan gitu tapi jiwa saya dari kecil itu emang jiwa dagangnya paling udah tinggi kan makanya saya main-main ke pasar pekerjaan apa nih yang paling apa paling bisa saya tangani waktu itu saya lihat orang yang minggul kambing atau di pasar itu sering naikin kambing ke mobil-mobil para pembeli kan itu nah disitu saya langsung action untuk boleh gak pak saya ikut naikin kambing nih di mobil oh boleh silahkan nah disitu saya dapat upah berapa kalau boleh tahu upahnya 5 ribu per apa per naik satu mobil penuh oh bukan per kambing ya enggak per naik oke satu mobil penuh itu 5 ribu saya kumpulkan sampai yang pertama itu saya dapat uang 300 ribu saya masih ingat dan saya belikan kambing jadi modal usaha jadi modal saya potong kambing itu disitu cuma jadi uang 210 ribu itu ngumpulkan saya lupa sampai berapa bulan saya harus rugi 90 ribu nah waktu itu sampai sini dulu begitu rugi sekian bulan kan udah cari duit nih jadi modal usaha potong ternyata rugi nih gitu kan enggak ada kepikiran waktu itu untuk waduh give up deh aduh nyerah deh saya nyoba profesi lain gitu enggak ada enggak kenapa saya itu saya pengen semua itu malah menjadi tantangan kalau untuk saya malah termotivasi iya termotivasi untuk gimana caranya saya harus sukses harus enggak rugi kan gitu waktu itu enggak rugi dulu oke oke belum ngomongin sukses ya belum mikirin peternakan ribuan ke sekarang belum ya yang penting enggak rugi dulu enggak rugi dulu disitu saya langsung pelan-pelan saya pelajari dan tiap pagi itu kan ayah saya dulu motongin kambing juga disitu saya pelajari kalau misal bobot segini nanti dipotong jadi segini itu saya pelajari dan akhirnya saya bisa beli kambing untuk tidak rugi nah itu saya kembangkan sampai saya punya partner partner warung sate yang pertama itu di Candi Mendut Magelang nah disitu saya kembangkan terus saya berpikiran kambing dari pasar potong kalau pas enggak ada barang saya pusing makanya saya tercesun untuk bikin peternakan disamping saya juga motong saya ambil peternakan nah disitu saya ngumpulin dari satu dua tiga ekor sampai saya punya sekitar 300 ekor 300 ekor saya kalau bahasa kerennya bertemu dengan maklar atau apalah itu namanya broker broker nah disitu saya ditawari ini ada nih yayasan dari luar negeri kamu mau enggak masukin kambing disini saya bilang oke coba disitu saya percani sama si broker ternyata 300 ekor dibawa semua kambing enggak ada uang enggak datang wah disitu saya udah mau menyerah nih bagai peternak udah mau menyerah dan waktu itu saya masih ingat didatangi oleh pimpinan apa yayasan luar tersebut Mas Anto mau enggak motongin tempat kita saya bilang enggak mau enggak mau itu jawaban pertama saya enggak mau kenapa karena pernah ketipu tersebut gitu ya iya oke nanti enggak dibayar lagi saya bilang gitu dalam arti ketakutan kan masih ada oke kita modali dulu deh untuk Mas Anto bisa bangkit lagi nah disitu awal saya menuju sukses sebagai peternakan oke nah tadi sempat menarik juga Mas Anto bilang bahwa apa kebutuhan daging kambing itu tadi baru datanya baru di daerah Kabupaten Magelang itu aja udah kurang terus ya 32 ribu per tahun 32 ribu ekor kambing per tahun kekurangannya doang di Magelang doang iya gitu kan oke kalau saya apa juga pernah denger ya enggak tahu ini benar atau tidak tapi di Jabodetabek itu malah kekurangannya sekitar 300 ribu kambing per bulan bisa terjadi gitu iya oke berarti bisnis perkambingan ini waduh masih gede masih besar pasarnya masih besar banget pasarnya gitu nah terus kemudian kalau sekarang Teki ini berarti berpusat di Magelang Magelang ini berarti lokasi yang cukup strategis untuk bisa mensupply kambing dari Jawa Timur ke Jawa Barat Jawa Timur Jawa Barat karena dia di tengah-tengah ya gitu oke nah kalau mimpinya deh saya pengen fast forward dulu ke ujungnya nanti mimpinya Mas Santo sebagai CEO-nya Teki Ternak Kambing Indonesia itu apa yang kebayang pengen kayak gimana sih gitu pengennya pengennya saya kalau saya sebagai pemimpin Teki atau CEO Teki saya pengen Teki ini gak cuma berkembang di Indonesia padahal Indonesia aja masih kurangnya banyak tapi Mas Santo udah berpikir untuk bagaimana bisa mengekspor juga gitu iya kebutuhan di luar lebih sangat banyak juga contoh Malaysia itu impor dari kita Malaysia beli kambingnya dari kita masih impor dari kita makanya terus dari Arab itu kalau misal Damhaji itu masih banyak kebutuhan hampir 250 ribu kalau gak salah jadi saya pengen gak cuma di Indonesia itu saya pengen berkembang juga di luar jadi hal yang pertama saya lakukan saya mau perbanyak populasi dulu jadi rata-rata orang pemotong pemotong kambing itu gak sadar yang seperti yang saya bilang tadi kita itu kalau motong cuma butuh waktu satu menit ya motong kambing satu menit padahal kalau bayangin kalau populasinya di pot tiap apa cuma motongnya satu menit ya populasinya habis ya habis kalau gak di breeding gak di breeding kita harus berbanyak populasi gimana caranya kalau memang kebutuhan di Indonesia kusenya nanti udah terpenuhi semua kita baru go untuk keluar oke berarti tapi berarti masih punya hati untuk memenuhi kebutuhan kambing daging kambing di Indonesia dulu ya harus tapi Mas Anto berpikir kalau ujungnya ke depan Indonesia harus bisa dipenuhi kebutuhannya tapi juga bisa melayani untuk ekspor ke Arab ke Malaysia dan yang lain-lain gitu Mas Anto thank you so much udah sharing buat kita semua semoga sukses tekniknya dan kerjasama dengan B-share-nya oke alright that's it perbincangan saya dengan Mas Anto langsung ke Instagram saya di at billybunyot kemudian tulis apa aja yang kalian dapetin untuk dari dua narasumber untuk bisa dapetin dua buah kacamata dari Opticsys dan juga kedua buku saya ini alright nah semua episode unlock di Metro TV sudah bisa ditonton di Youtube-nya channel Metro TV dan juga di billybun.com alright until next month be inspired I'll see you on top cheers man buka dulu social media nge-bully gampang tanpa riset duluan ya kan gampang orang-orang bida bilang asal bacot salah minta maaf kualifikasi 5,4,3,2,1 ampun dulunya ngawalin karir ngangkat kambing di pasar-pasar sekarang ini masih ngangkat kambing cuman di peternakan sendiri sombong emang kenyataan emang kenyataan emang kenyataan Metro TV knowledge to elevate